Halo semua, jumpa lagi di video kali ini. Di video kali ini, saya akan share dengan anda perfume daripada brand Calvin Klein, yaitu Escape Audi Parfum 100ml. Perfume ini dibuat pada tahun 1961, sekarang dah 2021, means that perfume ini dah bawa usia 30 tahun, but still is available in market lah ya. Walaupun di Malaysia, cuma untuk di kontor-kontor perfume di Malaysia, memang susah lah untuk dapatkan perfume ini. Dan saya dapat perfume ini pun belian secara online, sebab ada rakan Facebook yang jual perfume secara online. So luckily, saya dapat satu lah. Dan harga pun sangat berpatutan, memang sangat mampu milik, bukan kata murah, tapi sangat mampu milik. Dan harga ini, below than RM200. So, untuk perfume seperti ini, memang sangat susah lah dapat sekarang ini. Ya, sebab, seperti kita tahulah, perfume-perfume lama ini memang sangat susah untuk kita dapat. Dan luckily, walaupun susah dapat, tapi dia lebih murah lagi berbanding dengan perfume-perfume yang baru sekarang ini, yang memang berlambat di pasaran, tetapi sebenarnya sangat mahal. Ya, perfume sekarang ini memang sangat mahal. Selanjutnya, kita lihat kepada presentation. Presentation di sini sangat minimally, sangat simple. Dia menggunakan cap plastik sahaja dengan kelalang jernih seperti ini. Ya, selina, tetapi dia ada bersegi sedikit. Jadi, ke bawah sini, dia cuma letak odi parfum saiz 100ml. Ke depan sini, dia print escape, Calvin Klein. Selanjutnya, kita lihat dia punya spray. Cantik, halus dan banyak juga. Dia membentuk cloud spray yang sangat bagus. Which is very good. Dia tidak akan meninggalkan tumpuk. Kalau seperti beberapa perfume yang saya ada lah. Ada beberapa perfume yang saya ada. Ada sesetengahnya yang seperti jet. Seperti water jet. Bila kita spray semudah ke badan ke ataupun terkena baju, memang dia akan menghasilkan tumpuk. Tetapi di sini, dia cantik sahaja. Sebenarnya, kita lihat kepada ingredient. Ingredient yang diletakkan di sini, memang sangat banyak sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, vegantica.com, dia punya list di sini. Top notes ada melon, ada chamomile, tarjetus, marigold, ada apricot, nyansin, okmos, apple, koriander, litchie, cassia, blackcurrant, mandarin orange, dan yelala-yelala. Bayangkan top notes itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Middle notes ada peach, lily of the valley, carnation, rose, jasmin, dan glove. Untuk base note, ada oakmose, emas, amber, sandalwood, vetiver, cedar, dan juga vanilla. Wow, dia punya ingredient sangat banyak di sini. Bayangkan perfume-perfume lama dulu, dia punya ingredient bukan kaleng-kaleng. Dia memang bagi kau-kau. Memang banyak. Berbanding dengan perfume zaman sekarang ini, dia kedekut lah. Ya, perkataan yang saya gunakan. Ya, kedekut. Dia mungkin gunakan macam 6, 7, 8, 9 ingredient saja. Tetapi bayangkan untuk perfume-perfume lama, dia menggunakan sangat banyak bahan untuk dia gunakan mencipta perfume. which is very good. Bagi penggemar-perfume lama, yang mencari perfume-perfume lama, ataupun bagi yang sedang mencari perfume, orang yang baru nak berjinak-jinak membeli perfume, jangan bimbang, jangan ragu, jangan rasa macam renah diri untuk membeli perfume-perfume yang 10 tahun kebelakang ke 15 tahun kebelakang ke. Sebab sebenarnya perfume-perfume yang kebelakang yang lebih lama itu sebenarnya lagi banyak ingredient yang digunakan diletakkan pada perfume. Berbanding dengan zaman sekarang, lebih banyak ingredient yang digunakan itu adalah sintetik. Sebab regulation untuk mencipta perfume itu saya tak pasti tahun bila. Sebab di dalam regulation itu, dia menyatakan ada sekatan untuk menggunakan pati haiwan ataupun pati tumbuhan yang diharamkan untuk mencipta perfume. Sebab apabila kita guna haiwan ataupun tumbuhan yang diharamkan itu memang kita tidak boleh pakai. Jadi company perfume ini dia beralih kepada bahan lain yang secara sintetik yang lebih murah yang lebih murah untuk dia cipta perfume. Jadi, bagi peminat-peminat perfume otai, perfume-perfume lama yang mengumpul perfume-perfume lama seperti ini sebenarnya anda lah orang yang paling menghargai perfume. Anda lah orang yang paling pandai menilai perfume sebenarnya. Jadi, tanya kepada anda. Itu adalah satu macam kita memang dididik ataupun kita terdidik melalui bacaan ataupun melalui tontonan YouTube ataupun kita mengkaji sendiri sebenarnya. Dia berbanding dengan perfume-perfume yang ada pada zaman sekarang ini. Pada zaman sekarang ini dia macam malas. I can use the word macam malas lah ya. Malas. sebab mungkin disebabkan regulation tadi lah. Jadi, ianya terpaksa cut, 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 cut. Ada banyak benda yang dia tidak boleh gunakan untuk mencipta perfume. Dia ganti dengan benda lain. Macam tu. So, untuk perfume ini sebenarnya ia adalah jenis memang dia klasik. Dia klasik disebabkan oleh bagi saya lah personally pada base note itu. Base note itu dia bukan bau bau perempuan lagi. Bukan bau ladies lagi. dia akan dah bertukar jadi bau jantan. Bau lelaki lah. First itu first dengan middle note itu memang betul-betul dia bau perempuan. Dekat tangan saya sini dah 3 jam yang lalu dia tidak ada bukan kata tidak dalam zone dia ada dia macam dah turun dia dah toned down dia punya ladies apa bau-bau perempuan itu. Bau-bau perempuan adalah macam fresh fruity floral tapi apabila dah masuk jam yang ketiga kat tangan saya ini dia tidak ada lagi fresh fruity floral dia dah masuk dengan woody itu dia bagi woody itu memang sangat banyak sangat melekat kat sini tetapi untuk top notes kita spray dulu kat kertas ini untuk saya share dengan anda sebenarnya top notes itu bagaimana dengan middle notes itu dia spray kat sisu kat depan sini memang dia fresh fruity floral basami memang dia aromatik memang dia bau zaman 90-an memang dia bau betul-betul zaman 90-an bagi yang lahir zaman 90-an itu ataupun di bawah lagi 70-an ke 80-an memang ada powder memang ada powder di pasaran yang mengingatkan kita seperti bau ini dia memang bau fruity ada bau melon tadi apricot itu memang ada bau fresh spicy itu memang ada bau bunga itu memang banyak lah memang sebab dia memang banyak menggunakan bunga tadi that's why dia memang kalau dekat counter sorry dekat counter perfume kalau kita hidup setengah jam pertama ataupun sejam pertama itu memang betul-betul perfume perfume ini memang dia for ladies tapi apabila masuk jam ketiga dia bukan lagi untuk ladies dia dah masuk bau mainly sekarang dah masuk yang tiga jam tadi memang dia betul-betul dah bertindak balas dengan kimia badan dah betul-betul masuk kepada base note saya dapat hidup bau di ember okmos itu membo tiba itu memang ada di sini memang menyerah di sini sandalwood bau vanilla itu tidak tidak bau emas itu memang ada dekat sini dia memang bagi saya memang dia still 90 lah ya bau dia memang still 90 tapi memang bagi saya personally memang bau ini memang bau yang boleh digunakan untuk apa-apalah ya untuk apa-apa cara sebab dia bukan terlampau kuat bukan terlampau garang sebab dia baunya memang lembut sahaja ini boleh digunakan siang malam cuma janganlah pakai ini pergi gym janganlah pakai pergi gym tapi kalau untuk santai santai formal ataupun informal boleh saja guna ini memang tak ada masalah untuk longevity ya untuk longevity saya dah gunakan perfume ini 2 minggu lebih kurang 2 minggu macam itu saya try siang malam memang tak ada masalah untuk average perfume 5 jam 6 jam ini sudah memadai saya tidak perlukan berlebihan saya tidak perlukan perfume ini sehingga 7 jam 8 jam cukup 5 hingga 6 jam sangat memadai jadi dari segi sias ataupun silage itu kalau di tempat yang panas memang agak jauh juga lah ya mungkin orang di sekeliling kita macam 2 meter 3 meter itu dapat hidup bau perfume ini tetapi kalau di dalam tempat yang ada aircon mungkin dia lambat sedikit tetapi yang basenya kalau dekat aircon dia lambat tersejat lambat hilang jadi bau itu tetap melekat pada badan kita means that dia akan lebih long lasting lagi tapi kalau kita berada di luar ya di luar dengan cuaca yang panas jadi molekul perfume ini dia akan cepat hilang jadi perfume itu akan cepat hilang lah sebab itu ada ramai yang komplain bau tidak lasting sebab airnya sangat bergantung dengan kimia badan kita dengan cuaca juga jadi untuk ini sebab ada yang cari juga lah ya untuk ini ada yang cari juga kalau anda penggemar perfume perfume yang agak lama juga jangan lupa try untuk escape for women ya odiparfam ini untuk dijadikan koleksi anda tidak rugi membeli ini sebab kalau anda tak nak tak nak ataupun tak mau bau hoodie itu bau ember macam bau ya bau mak-mak kita bau ayah-ayah kita kan spray kat baju spray kat baju spray kat tudung ataupun spray kat topi untuk mendapatkan dia satu line saja jadi apabila kita spray kat baju ini pengalaman saya sendiri lah apabila kita spray kat baju jadi bau top notes middle notes dengan base note itu dia tidak jauh lari dia tidak jauh lari jadi dia akan macam satu line saja means semua bau itu dia tidak akan terlampau menyimpang tapi kalau kita spray kat badan of course dia memang kita akan layer to layer itu dia akan transition itu dia memang kita akan dapat hidup sebab ada orang suka dia nak top notes middle notes sampai base notes tetapi ada yang tak suka ada yang tak suka bau seperti itu dia nak satu macam seperti mana setengah jam yang pertama tadi dia spray saya nak juga sampai ke pukul 5 macam itu jadi kalau nak benda kalau nak perfume atau bau seperti itu memang kena spray kat baju spray kat badan itu boleh juga mungkin satu spray sini satu spray sini dah cukup dan seterusnya spray kat badan jadi kita akan dapat freshness fresh fruity floral green balsami vanilla amber woody itu dia akan sekali satu line macam itu itu trik lah trik pakai perfume ramai ramai yang tidak share pengalaman seperti itu bersama dengan rakan-rakan yang lain tetapi saya biasanya saya akan buat review untuk perfume berdasarkan pengalaman saya sendiri saya lebih suka cerita pengalaman saya sendiri jadi memang kita punya kimia badan memang berbeza tempat kita kerja berbeza cuaca kita mungkin ada berbeza macam saya kalau ke ofis lain lagi kalau di luar lain lagi kalau betul-betul di tempat yang panas ataupun waktu malam airnya memang berbeza tapi pengalaman saya sendiri anda boleh try lah anda boleh try bukan kata saya ini 100% betul tetapi kita share pengalaman saya sendiri untuk peminat-peminat perfume di luar sana untuk video kali ini kita stop kat sini saja terima kasih kerana menonton video saya dan bagi yang suka video ini jangan lupa klik like subscribe channel saya juga terima kasih kerana sudi menonton jangan lupa jaga keselamatan diri untuk mengelakkan kita dijangkiti oleh covid-19 sama-sama menjaga kebersihan juga lah so jumpa lagi di video yang akan datang terima kasih bye bye